8 pelajar asal 50 kota yang sedang berwisata di kota padang dilaporkan terseret arus saat mandi-mandi di pantai air manis kecamatan padang selatan kota padang pada hari minggu pengunjung lain yang mengetahui kejadian itu berupaya menyelamatkannya 6 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat 1 orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Mikel Maulana dan berusia 8 tahun 1 orang lagi atas nama Alfa Zafira yang berusia 12 tahun dinyatakan hilang terseret arus tim sargabungan yang melakukan penyisiran hingga Senin pagi menemukan korban meninggal dunia dan berjarak sekitar 200 meter dari titik awal korban tenggelam kedua orang korban meninggal selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum dan setelah itu diserahkan kepada pihak keluarga 8 orang merenang kemudian 6 orang diselamatkan oleh tim surfing dan nelayan dan warga sekitar kemudian setelah 1 jam kemudian ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal 1 orang lagi ditemukan pada pukul 00.22 para korban adalah rombongan pelajar asal 50 kota yang berwisata di kota Padang namun nah sebagi mereka 2 pelajar tewas tenggelam di pantai air manis Alfi melaporkan dari Padang